Pemirsa kebakaran hutan dan lahan karutlah kembali terjadi di Kecamatan Betara, Kebupaten Tanjung, Jambung Barat. Kebakaran menimpa lahan milip MK Tanja Barat yang berada di Desa Lubuk Terentang dengan luasan terbakar sekitar 1 hektare. Kejadian terjadi pada Senin siang atau sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa terbakarnya lahan kosong yang terjadi di RT1 Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara, sempat membuat sebagian warga panik karena lokasi kebakaran berada tidak jauh dari pemungkiman warga. Tepatnya di perbatasan antara Desa Pematang Lumut dan Desa Lubuk Terentang. Ketua RT1 Desa Lubuk Terentang, Fahrul Isnan mengatakan, informasi terjadinya kebakaran lahan kosong tersebut berasal dari Sekretaris Desa Lubuk Terentang, di mana saat melintas di lokasi, api sudah mulai membakar semak belukan yang berada di lahan yang dahulunya merupakan lapangan sepak bola bagi warga sekitar. Tidak memakan waktu lama, sekitar satu jam tim Karhutlah bersama warga sekitar mampu memadamkan api. Karena lokasi lahan terbakar merupakan tanah mineral keras sehingga memudahkan dalam pemadaman. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.